Hari ini mengenang salah satu single speed metal klasik dari Motorhead yang cukup populer. Single S of Spades ini dirilis pada tanggal 27 Oktober tahun 1980 yang terdapat di album yang berjudul sama, yaitu S of Spades. Lagu ini diciptakan oleh seluruh personil Motorhead yang liriknya tentang perjudian dan segala resiko dari efek permainan judi. Dari judulnya sudah bisa diketahui bahwa S of Spades itu kalau di kartu Remy atau Poker adalah kartu Assekop. Atau kartu Aswaru. Eddie Clark awalnya yang menciptakan lagu ini saat dia sedang duduk di dekat rawa-rawa. Lemy Kilmister ternyata sudah lama ingin menciptakan lagu tentang Assekop atau kartu Aswaru. Makanya itu dia mempunyai tato Assekop atau Aswaru di tangan kirinya. Ketika menulis lirik lagu ini, Lemy Kilmister sering pergi ke toilet sambil membawa buku dan ballpoint. Phil Taylor menciptakan suatu gebukan drum yang cepat dengan memakai double bass drum yang sempat membuat Lemy Kilmister jengkel. Karena permainan bass Lemy Kilmister harus bisa mengimbangi kecepatan dari gebukan drumnya Phil Taylor. Gebukan drum Phil Taylor ini dianggap sebagai salah satu pelopor drummer aliran musik trust metal. Dan itu diakui oleh drummer asal Metallica yaitu Lars Ulrich. Permainan gitar dari Eddie Clark pun ikutan lebih cepat dan dia memberikan sentuhan melodi-melodi ala rock and roll jadul. Kartu Assekop atau kartu Aswaru ini juga mengenang seorang serif yang bernama Wild Bill Hancock. Dia tewas saat bermain poker dengan tangan yang memegang kartu Assekop atau kartu Aswaru. Lemy Kilmister mengatakan bahwa dia menulis lirik lagu ini saat duduk di belakang mobil transit van yang melaju dengan kecepatan 90 MPH. Lagu ini diproduseri oleh seseorang yang cukup berpengalaman dan pernah menangani musisi-musisi terkenal seperti Fleetwood Mac, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, dan Eric Clapton yaitu bernama Vick Mayel. Ide-ide yang dimiliki oleh Vick Mayel diterima oleh personil motorhead yaitu membuat suara dengan membenturkan beberapa balok kayu. Eddie Clark sempat menahan emosinya mendengar suara-suara benturan balok kayu, dan Vick Mayel memasang banyak suara refer. Vick Mayel mengatur semua sound di lagu ini, bahkan gebukan drum Phil Taylor diatur dan juga permainan bass Lemmy Kilmister juga diatur. Ternyata tak disangka lagu ini cukup terkenal di kalangan penggemar musik metal era 80-an, bahkan beberapa band punk rock dan hardcore punk ada yang membawakan ulang lagu ini dengan versi punk. Lagu ini bisa dikatakan beraliran speed metal klasik, dan jelas berbeda dengan musik-musik speed metal era 90-an sampai 2000-an. Motorhead pernah membawakan lagu ini di serial British TV bernama The Young Ones yang berjudul Bambi di tahun 1984. Lagu ini juga dimasukkan di film yang berjudul Superbad tahun 2007, serta dimasukkan di video game Call of Duty, Black Ops 3, dan Tony Hawk's Pro Scatter 3. Motorhead pernah membawakan lagu ini di acara musik BBC TV show yang bernama Top of the Pops di tahun 1980. Lagu S of Spades ini menerima banyak pujian dari berbagai media, antara lain, Majalaki memasukkan lagu ini di urutan 27 di daftar The 100 Greatest Guitar Tracks. Majalan NME memasukkan lagu ini di urutan 155 di daftar The 500 Greatest Songs of All Time. Majalah Rolling Stone memasukkan lagu ini di dua klasifikasi, yaitu di urutan 442 di daftar Top 500 Best Songs of All Time, dan satu lagi berada di peringkat 3 di daftar The 100 Greatest Heavy Metal Songs. Lagu ini bisa dikatakan cukup sukses, yaitu meraih platinum di Inggris. Para personil Motorhead menciptakan lagu ini dalam versi slow ketika lagu ini dipakai di salah satu iklan minuman beer bermerk Kronenburg 1664 di tahun 2010. Lagu S of Spades ini dirilisnya bersamaan dengan lagu Dirty Love. Album S of Spades dan judul lagunya yang sama menjadi favorit. Serta terlaris di sepanjang karir Motorhead. Makanya Lemmy Killmister sempat muap dengan kepopuleran lagu ini, karena Motorhead tidak pernah berniat menciptakan lagu yang populer. Di saat meninggalnya Lemmy Killmister di tahun 2015, vokalis Voo Fighters yaitu Dave Grohl memamerkan tato bergambar kartu as sekop atau kartu as waru. Band beraliran rockabilly bernama The Three Bad Jacks mendaur ulang lagu ini di tahun 2005. Video klip lagu ini dibuat secara live dan ditonton sebanyak 32 juta kali di Youtube per hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!